Kau Ratu Malaku Selalu berada di sampingku Kau yang merenungkan Tawatu Mengapa kau perlu begitu Ini tiba masanya terlebih lagi hari Apa daya ku lepaskan kau kembali Ku serahkanmu kepadanya Tinggalkan aku di gerbang kayangan Kau kepadanya Kau kepadanya Kau kepadanya Kau kepadanya Terima kasih. Terima kasih. Baiklah? Ya. Tak cukup tidur. Tidurlah. Mari kita berkenalan dengan ahli kumpulan Toko Kilat. Kita ada Edwin Raz, selaku vokal dan juga gitaris. Azhahri Toya, selaku gitar. Rezwan Hussein, Irfan Iskandar dan Shaiful Taupik. Cerita sikit tentang nama Toko Kilat ini. Sebab Toko ini bukan kedai? Kedai. Dan Kilat adalah peti. Jadi, dia seperti kedai yang jual peti. Deep itu maksudnya? Yelah itu, kata-kata kebang itu. Kau tak kaya. Lagu-lagu itu macam pelik. Okey, kalau kita cerita tentang lagu-lagu. Tadi kata masuk kedai, peti apa semua. Tapi lagu-lagu korang ini more kepada macam relax, sleep back apa semua. Ke korang memang ada lagu yang fast paced sebenarnya? Sebenarnya hari ini kita strip down. Lekas kita main semi kristik. Sebenarnya kita quite bising. Sebenarnya? Band ini bising. Tapi kita tone down untuk berat-at-at-at. Oh, itu yang nama Toko Kilat itu baru kena. Baru kena. Tapi kan, itulah kita tengok style orang pun. Memang macam ada fashion sendiri tak? Drama dia macam itu. Basis dia macam ini. So mungkin ini memang style Toko Kilat ke? Ataupun sebab ini pagi, so you guys macam ni. Kita orang terasa macam tele-tabit sebelah dia orang ini. Dia macam black, dark ke? Memang hitam itu must lah. So kita orang memang rocking the black lah. Sebenarnya Toko Kilat dah berapa lama dah sebenarnya buat mereka penonton yang tak tahu? Sebab kita tengok gambar-gambar apa yang ada keluar pun cakap, eh ini profesional band ni. So mungkin yang tak tahu boleh cerita sekitar atas belakang Toko Kilat tersebut. Kita band independen yang berlakon macam profesional lah. So kita dalam scene dah selam. Kita semua main lah macam band sebelum ni. And last three years kita formed Toko Kilat. And idea kita untuk ketengahkan muzik-muzik baru dalam Toko Kilat. I mean, for me, I'm an Indian guy singing Malay song. Benda ni dulu zaman-zaman Ali Cats, kawan-kawan Ali Cats ada buat. But zaman sekarang, you know, it's something different lah. So nak try out something new. Betul, betul. Dan ada yang baru-baru ni pun ada juga yang famous. Tentang kira India, Santej. Santej, ya. Eh betul, serius. Eh lagu tu famous kot. I'm quite famous. Okay, so takkan kau nak suruh dia nyanyi Toko Kilatnya? Maksudnya nak bagitahulah sama Ali Cats dulu kalau kita nampak, dia stand alone. So lebih kurang macam tu lah. Pernah jumpa? Pernah jumpa? Tak pernah, tapi especially Indian guys, kita brotherhood lah. Oh yes. Mana-mana sama je. Okay, cerita tentang korang punya perjalanan ni. You guys are from Johor. Some from Johor, some from KL. So memang everybody is from all around Malaysia lah. Okay, so macam mana kalau nak berjumpa, nak practice ke whatsoever? So usually weekend, hari Jumaat, berdua-dua drive up daripada Johor ke KL. And jangan lupa, semua ada anak, semua ada family and stuff. So they sacrifice lah kan. Betul, betul. Fokus dalam, katakan, best part is bila buat macam tu, dia macam, contohnya ada orang pergi main golf kan. Ada orang main bascal, kita orang main band lah. So weekend, kita orang jumpa, Friday, tidur rumah sekali, lepak semua sekali. And then Saturday, jamming. Saturday night, balik-balik to house lah. Sunday, family day. Ya, tapi busy weh kalau macam tu kan. Sebab they have to macam kena separuhkan badan tu. Satu untuk family, satu untuk carrier, satu untuk minat lagi. Cakap pasal commitment kan, apa yang membuatkan you guys nak sacrifice the commitment? Apa yang membuatkan toko kilat ni special sangat supaya you guys nak boleh, you know, sacrifice sampai macam tu sekali. Macam cerita. Mungkin serasi je lah, arah tujuan muzik, arah tentang kehidupan dan semasa. Pemikiran. Pemikiran lah, dia senang cakap peribadi serasi lah. Kalau tak serasi, saya tak rasa nak main band sama. Betul. So macam mana lah kalau mereka semua nak dengar hasil-hasil karya toko kilat, mungkin ada single album, ataupun di mana platform. Sebenarnya, kita orang akan release our first, release lah album this month. And you can check out on Instagram, Facebook, tokoilatband.com. Also yang paling tune sekali, in fact hari Selasa ni, kita akan release muzik video kedua toko kilat. Di YouTube, YouTube pasal muzik video tu mungkin tak boleh keluar TV. Wah, okay. Itu yang kita nak tengok tu sebenarnya. Saya suka benda-benda yang tak boleh keluar TV tu memang saya suka. Yes, itu yang kita nak lihat. Dan apa tajuk lagu yang akan keluar tu? Ratu Malam. Ratu Malam, kan? Ratu Malam lagi lah aku akan tengok dan akan keluar TV. Lagu-lagu pasal Tinder. Tinder? Tinder apps ke? Apps Tinder lah. You tahu kan? Saya tak tahu Tinder. Tak, serius. Serius, saya tak tahu. Hey, kawan lah. Serius. Grindr tau, Grindr. Grindr? Wee, jangan bagi kawan-kawan dia, tu dah ikat kau tu. Tak, sebenarnya apa dia cuba cakap? Nanti, sabar. Belakang-belakang tabi, belakang tabi. Apa? Tinder apa? Sabar, ni nak beritahu ni. You guys jangan lupa untuk follow Instagram toko kilat sebab apa. Macam-macam mereka akan kongsikan di situ. Terutamanya yang tadi, apa tu, mereka katakan selasa malam ni. Yang paling best. Ada muzik video yang tak dapat ditayangkan TV, tengah-tengah dia tiru. Ratu Malam. Ratu Malam, judul ni. Saya rasa saya kena tengok tu, kalau saya nak tahulah Tinder tu apa. Ya. Ya, so you guys, jangan lupa, toko kilat tak berhenti di sini sahaja. Dia akan perform lagi untuk kita nanti. Jom, jom nanti. Adik.